J-Tempur J-35, yang merupakan varian berbasis kapal induk dari pesawat tempur generasi ke-5 China FJ-31, telah mengambil lompatan yang besar dengan memulai uji coba pertamanya di atas kapal induk Liaoning. Liaoning sendiri adalah kapal induk pertama China dari tiga kapal yang mereka miliki, dan merupakan salah satu kapal induk terbesar di dunia di luar Amerika Serikat dengan popot perpindahan hampir 65 ribu ton. Sementara J-35 sebelumnya diperkirakan akan dikerahkan secara eksklusif dari kapal induk ketiga China Fujian, yang menggunakan sistem peluncuran ketapel elektromagnetik. Tapi entah kenapa, J-Tempur ini juga diuji cobakan pada Liaoning yang dilengkapi dengan peluncur tipe Sky Jam. Dengan menggunakan sistem Sky Jam pada Liaoning, maka tentu saja mengharuskan pesawat tempur yang beroperasi dari kapal ini harus lepas landas hanya mengandalkan tenaga mesin mereka sendiri dan menggunakan sistem Sky Jam tersebut, sesuatu yang sebelumnya diperkirakan tidak dirancang untuk J-35. Kapal induk Liaoning dan Shandong didesain untuk meluncurkan pesawat tempur generasi ke-4, yaitu J-15. Namun ketika kapal induk tersebut mampu mengoperasikan J-35 yang merupakan pesawat tempur siluman, maka kemampuan kapal induk ini akan setara dengan kapal induk Amerika yang mengoperasikan pesawat siluman F-35. Sebuah film dokumenter yang ditayangkan baru-baru ini di stasiun penyiaran milik negara China, yaitu CCTV, mengungkapkan jika sebuah jet tempur berbasis kapal induk yang diperkirakan J-35 diuji di atas kapal induk Liaoning. Tes tersebut dilakukan secara diam-diam pada awal tahun ini, namun tanggal dan lokasinya tidak diketahui persis. Video dokumenter tersebut tidak memberikan penampilan baik lepas landas atau mendarat jet tempur baru ini, tapi salah satu awak kapal Liaoning, yaitu Xiang Naikang, menyebut jika jet tempur baru ini sangat indah. Meskipun tidak menyebut secara langsung, namun tidak ada jet tempur terbaru berbasis kapal induk milik China selain J-35. Meskipun pesawat tempur baru berbasis kapal induk ini masih dirahasiakan, sama seperti hampir semua program militer China, tapi film dokumenter ini telah memicu spekulasi jika China mungkin telah berhasil menguji pesawat tempur seluman J-35 pada semua tipe kapal induknya, baik yang menggunakan sistem peluncur ketapel atau skyjam. China kini memang sedang mengembangkan jet tempur baru bernama J-31 atau J-35 untuk digunakan pada kapal induknya. Jet tempur tersebut melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2012, dan rencananya akan digunakan dalam formasi padu padan dengan J-15, yang saat ini dioperasikan oleh angkatan laut mereka. Beberapa bulan sebelum film dokumenter tersebut ditayangkan, saat perbaikan Liaoning pada bulan Februari tahun ini, sebuah mock-up skala penuh dari jet tempur seluman J-35 memang telah terlihat sedang melakukan uji pengiriman dek penerbangan di atas kapal induk tersebut, sehingga pengujian J-35 pada kapal induk Liaoning sebenarnya tidak begitu mengherankan. Analis militer telah lama memprediksi jika kapal induk Fujian yang akan menjadi tuan rumah bagi jet tempur berbasis kapal induk J-35, karena hanya ia yang dibekali dengan sistem peluncur ketapel. Namun, jika J-35 memang bisa beroperasi dari Liaoning, maka kemungkinan besar pesawat tersebut akan bisa dikerahkan dari ketiga kapal induk China. Tapi tugas apa yang nantinya akan diberikan kepada J-35? Karena selama ini, peran sayap udara kapal induk China selalu dipercayakan pada J-15. Beberapa ahli China berpendapat jika J-15 akan terus bertugas dalam kelompok kapal induk. Dengan kemampuan kapasitas muatannya yang lebih besar, ia akan digunakan untuk misi antikapal dan serangan. Sementara J-35 akan berkonsentrasi pada superioritas udara dan menembus pertahanan musuh. Selain itu, karena ukurannya yang lebih kecil, kapal induk China akan bisa membawa lebih banyak J-35 dibandingkan J-15 yang lebih besar, sehingga akan meningkatkan fleksibilitas operasionalnya. Kombinasi J-35 dan J-15 diproyeksikan akan meningkatkan kemampuan kapal induk China secara signifikan. Kemampuan ini menggarisbawahi kemajuan China dalam penerbangan angkatan laut dan perannya yang terus berkembang dalam dinamika keamanan maritim. Terutama karena rival terberat China yaitu Amerika memiliki armada besar pesawat tempur siluman F-35 berbasis kapal induk, serta F-18 Super Hornet yang telah banyak digunakan di berbagai misi.